Ini masih sederitan dengan tadi, masih di utaranya stasiun kereta api ke Dundang. Nah, itu ada kereta api tadi. Kita akan terus ya menelusuri patok-patok itu juga melihat stasiun dari arah selatan, teman-teman, kalau bisa. Itu di kebun warga ya, teman-teman, ya. Ada patok merah putih. Itu tuh tepatnya di sebelah barat laut atau lor kulon, ya. Lor kulon dari stasiun ke Dundang. Tuh, teman-teman, ya. Kelihatan ya, teman-teman, ya. Kemudian di depan sana juga ada itu. Oke, kita maju sedikit. Nah, di sini. Mungkin sudah kelihatan ini, kiri kanannya pun jati, ini. Nampaknya, sudah besar-besar pun jatinya itu. Ada patok ya, teman-teman, ya. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu, ya. Terima kasih. Teman-teman, sekarang ini saya ada di perjalanan menuju ke stasiun ke Dundang Temon Kulonprogo, ya, teman-teman, ya. Nah, saya akan menelusuri patok-patok jalan tol Jogja YIA yang ada di sekitar stasiun ke Dundang ini. Mari. Stasiun ke Dundang ini dulu adalah peninggalan Belanda, ya, teman-teman, ya. Kemudian, pada tahun 2007, dinonaktifkan. Nah, pada tahun 2020, direvitalisasi karena akan difungsikan sebagai stasiun penghubung antara Bandara YIA dengan jalur kereta api ke Yogyakarta. Mbak Tani kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Susah sekali. Tadi ada patok-patok, ya. Oh, ini juga ada patok, nih, teman-teman. Patok jalan tol ini. Ini sebelah kiri, ya, teman-teman, ya. Ini patoknya, patok jalan tol ini di dekat sekali, ya, teman-teman, ya. Oke, kita terus, ya. Di sekitar Kedendang, ini, teman-teman. Nah, ini kita akan kemana, ini? Oh, ini juga ada patok-patok, nih, teman-teman, di depan ini. Ini di wilayah Kedendang, ya, teman-teman, ya. Ini patok-patoknya. Jadi, gak jauh dari rel, ya. Oh, itu. Ini patok, teman-teman. Patok jalan tol. Ini patok, ini batas yang kiri, ya, teman-teman, ya. Oke, kita akan terus mencari dan bertanya. Memang perlu bertanya, ya. Waktu depan itu juga ada. Patok-patok jalan tol. Ini tanya lagi. Kalau tidak tahu, tanya lagi. Oh, ini di sini, patok-patoknya banyak banget, teman-teman, ya, ini. Ini ada patok jalan tol, ya. Ini mepet rumah, teman-teman, ini daerah Kedendang. Ini berarti dekat dengan stasiun, ya. Oke, ini. Oke, ini. Sudah, ini. Oh, musyola belok kanan. Ya, ini musyolanya, ya. Ini, oke, teman-teman. Kita ada sampai di stasiun Kedendang, teman-teman. Oh, seperti ini, ya, teman-teman, ya. Stasiunnya, seperti ini. Ini bangunan. Sudah bangunan stasiun ini, teman-teman, ya. Tinggi banget. Oke, teman-teman. Teman-teman, saya sekarang ada di lokasi stasiun kereta api Kedendang, ya, teman-teman, ya. Ini saya lewat di sebelah utaranya, teman-teman. Satu utaranya seperti ini, ya. Para stasiun Kedendang, gitu. Ini kanan saya, ini, teman-teman, ini nampaknya bangunan bekas stasiun kereta api, ya, teman-teman, ya. Oh, itu ada patok tolnya, disitu, teman-teman. Itu merah, ya. Nah, itu patok tol itu ada dua itu, teman-teman. Tiga ada di sana, ya. Dekat dengan stasiun kereta api Kedendang, gitu. Di depan rumah, sana ada juga, teman-teman. Itu kelihatan, ya, teman-teman, ya. Itu di depan rumah itu, patok merah putih itu sisi yang kiri, teman-teman. Kemudian, disini nampaknya bangunan bekas kereta api, itu. Stasiun kereta api. Itu ada prasastinya, ya. Oke, kita lanjut ke barat, ya, teman-teman, ya. Ini di utaranya stasiun Kedendang, agak ke barat, ya, teman-teman, ya. Pasti pertigaan jalan kecil, itu. Ini, ya. Ini di depan saya di selah-selah Pohonjati, ya, teman-teman. Kemudian, di sana juga ada. Jadi, masih segaris lurus dengan yang tadi. Ya, masih segaris lurus dengan yang tadi, teman-teman. Di depan itu, ya. Kita maju dikit, teman-teman. Nah, ini pas di pertigaan jalan kecil ini, ya. Itu kelihatan, ya. Oke, kita maju terus, ya, teman-teman, ya. Berjalan ke arah, kayak ada perlintasan jalan nyebrang keral, itu, teman-teman. Mari.